Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman teman Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu Oke ini video dan kesempatan kali ini teman teman Ini ceritanya kita lagi Perihaban kandang Kan jika hujan kandang saya ini Banjir teman teman Jadi sekarang kita sedang ada Pembangunan pembuatan siring Untuk kandang ini Jadi kalau seandainya Hujan datang Airnya itu turun ke siring Dan tidak menyebabkan banjir lagi ya teman teman Oke teman teman ikutin terus videonya Sampai dengan selesai Salam cipu atanak Oke teman teman Kebetulan Ternakan kandang saya ini berada di samping rumah Untuk panjang ini Sekitar 15 meteran Lebarnya ini Sekitar 2 meter ya teman teman Jadi kalau seandainya hujan Ini kan Kita coba talangin Di atas Tapi Tidak tertampun Jadi Kita sekarang membuat siring Supaya nanti kalau hujan turun Hujan itu kan Teras ya teman teman Jadi Bisa lari ke siring ini Sekarang kita lagi bongkar Ini untuk buatan siringnya Saya bersama tukang setia saya Sekarang teman teman lihat Ini kan Yang sebelumnya saya janjikan kepada teman teman Ini saya pesan Bok kanang kayam ini Kepada Jago Kandang Jadi Untuk kayam ayam muda nanti Yang udah besar Kita masukin ke bok ini Ini lagi ada Pacekan kita yang Kita istilahatkan Ini ada yang udah Sekor dan indukan Jadi totalnya semua indukan disini Ada sekitar 7 ekoran Dari Pacekannya Tiga Paceknya tiga Induknya tujuh Ini yang udah juga Oke teman teman Sekarang Kita Sedang Membongkar Atau membuat siring Rencananya nanti Aliran airnya Akan kita Alirkan kesitu Disini kita buat tinggi Dari ujung sana Dari ujung sana Nanti kita buat tinggi Untuk tanahnya Jadi kan Kalau hujan Airnya bisa lari Kesini ya teman teman Anak 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 Saya Ini yang betulnya Saya lepas Dari atas ya Ini sedang kita jodohkan Magnum Nama ayam ini Magnum Sama indukan Brazil Sedang kita jodohkan Kelurnya udah ada Empat Ini teman teman Sudah tahu Inilah Peternakan saya Di Samping Rumah ini Nama Kandang kita ini Sempit farm Kenapa saya beri Sempit farm Karena Tempat Peternakan saya ini Kecil Sempit ya teman teman Tapi Karena hobi Tetap kita jalanin Sesuai dengan kapasitasnya Nah itulah Ciptanya nama Sempit farm Disini ya teman teman Ini lagi ada Pembuatan siring Tukang saya ini Bersama Om Rajes Ya Nanti didalamin lagi ya om Didalamin lagi Sekitar Berapa Senti Kira-kira Kedalamannya Ini 20 cm Sekitar 20 cm Jadi ini Cuman Pertamanya ini Kita Rap dulu Atau kita Mal dulu ya Untuk melihat Kelurusan Dari Sering ini Nah tepatnya Di bawah Cucuran Sering Jadi kalau Seandainya Air hujan Turun Masuknya Ke Siatek ini Jadi dia terbuang Ke ujung sana ya Teman teman Ya teman teman Seperti ini Kurang lebih Gambarannya Ini Baru kita Pasang Lantainya Ini memang Belum jadi Baru kita Semen lantainya Ya Jadi kira-kira Nanti Airnya Jatuh Benang ini Untuk Benaman Jadi dari sini Sampai ke Misalnya itu Rendah Kita harus Sudah ngopi Belum pak D Udah Jadi udah Fresh Iya Teman teman Sudah Hampir Jadi Siringnya Ini Airnya Ngalir Pas Waktu Hujan Datang Airnya Ini Ngalir Disini Tinggal Tahap Kita Besok Ngaci Lagi Jadi Disini Saya Memberikan Tips Kepada teman Teman Kalau Kandangnya Mirip Seperti Saya Ini Ya Jadi Teman Teman Disini Saya Berbagi Tips Kepada Teman Teman Bagaimana Cara Mengatasi Banjir Kalau Kandang Teman Teman Mirip Seperti Saya Ini Berada Di Samping Rumah Jadi Disini Kita Membuat Siring Supaya Nggak Kebanjiran Lagi Kandang Kita Oke Teman Teman Nah Hasil Pembuatan Siring Kita Udah Jadi Cucuran Yang Di Atap Ini Sekarang Kalau Seandainya Hujan Turun Dengan Teras Dia Akan Mengalir Kesana Dan Inilah Hasil Dan Cara Mengatasi Kandang Supaya Tidak Banjir Lagi Ya Teman Teman Kalau Kandang Teman Teman Sama Di Samping Seperti Saya Ini Samping Rumah Saya Inilah Solusi Terbaiknya Oke Teman Teman Sekian Di Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cupa Tanah Seen Ko Seen 欒 Uno Su Jej Seen Seen Tidak Seen Tidak Men Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton